Halo Juragan, kembali lagi bersama Toko Dres dan di video kali ini kita akan mereview benih cabai rawit master lagi. Untuk lokasi penanamannya kali ini ada di Desa Puncu Kediri, Jawa Timur. Bisa dilihat sendiri Juragan untuk produktivitas dari cabai rawit master ini sendiri sudah termasuk tinggi, yaitu bisa mencapai 1 kg per tanamannya. Nah bahkan bisa lebih itu tergantung dari perawatannya sendiri. Nah untuk hasil buahnya gimana nih? Apakah disukai di pasaran? Untuk buahnya sendiri dari benih cabai rawit master ini dia disukai di pasaran Indonesia. Dan untuk kelebatannya gimana? Nah untuk kelebatannya sendiri bisa dilihat ya dari videonya sudah nampak jelas bahwa kelebatan dari benih cabai rawit master ini tidak usah diragukan lagi. Dari benih cabai rawit master ini sendiri juga setiap ruasnya rata-rata menghasilkan 2-3 buah. Jadi ya bisa dibayangkan Juragan atau dilihat saja di video sudah ada kan untuk kelebatan buahnya seperti apa. Kita lanjut ke karakter buahnya. Karakter dari buah master ini dia tebal dan untuk ujung buahnya sendiri dia yang lanci. Keunggulan lainnya dari benih cabai rawit master ini adalah untuk tunasnya sendiri dia terus menerus tumbuh. Jadi disini bisa saya simpulkan untuk tanamannya sendiri terbilang sangat tinggi Juragan dapat mencapai 150 cm. Nah itu tadi kita bahas tentang karakter buah, terus untuk pasaran dan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke keunggulan yang selanjutnya. Selain di hasil panennya yang bagus cabai rawit master ini juga sudah toleran terhadap virus antraknos. Silahkan bagi Juragan disini yang lahannya bermasalah dengan virus antraknos bisa coba benih cabai rawit master ini. Dan buktikan sendiri ya Juragan untuk ketahanan terhadap penyakit antraknosnya itu seperti apa. Apakah memang tahan atau tidak. Daripada Juragan penasaran mending dicoba saja Juragan tidak ada salahnya juga. Dan di video juga bisa dilihat Juragan untuk buah yang terserang penyakit antraknos sangat minim. Atau bisa dikatakan bahkan tidak ada yang terserang. Nah selain tahan terhadap virus antraknos, cabai rawit master ini juga sudah tahan terhadap virus gemini atau biasa disebut penyakit bulai. Virus gemini ini sendiri Juragan biasanya diakibatkan oleh kutu kebul. Ini master ini sendiri Juragan dia sudah toleran terhadap berbagai macam hama. Contohnya kutu kebul pastinya yang menyebabkan gemini virus tadi. Terus master ini dia juga sudah tahan terhadap trips. Dan yang terakhir adalah tahan terhadap hama tungau. Nah disamping dia mempunyai ketahanan atau toleran terhadap penyakit. Benih cabai rawit master ini juga tahan terhadap kekeringan. Jadi kalau lahannya Juragan itu kurang air atau tanahnya itu terlalu kering. Masih bisa tanam cabai Juragan yaitu memakai benih cabai rawit master. Nah disini saya tarik kesimpulan atau saya ambil kesimpulan ya Juragan dari benih cabai rawit master ini. Untuk keunggulannya yang pertama di produktivitasnya. Dia dapat mencapai 1 kg bahkan bisa lebih tergantung perawatan. Kedua dia tahan terhadap atau toleran terhadap antraknos, gemini virus, laifusarium, berbagai macam hama dan dia tahan terhadap kekeringan. Kalau dilihat lagi dari ketahanan penyakit. Benih cabai rawit master ini dia cocok ditanam di 2 musim. Bisa ditanam di musim hujan dan bisa ditanam di musim kemarau. Nah kurang lebih seperti itu Juragan untuk review singkat dari cabai rawit master. Untuk pembeliannya disini Juragan bisa langsung klik link yang ada di bawah deskripsi. Tinggal di klik nanti langsung diarahkan ke produk cabai rawit master. Bahkan juga bisa COD loh Juragan. Bagi Juragan yang tidak punya ATM kan lebih mempermudah ya. Silahkan langsung di order saja. Bagi Juragan sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan Juragan bisa komen di kolom komentar seperti biasa. Jangan malu-malu ya Juragan. Jangan malu-malu ya Juragan.